Sumpah Pemuda Lalu dilanjutkan dengan gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Dan dibentuklah Panitia Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito Atas inisiatif PPPI, Kongres diselenggarakan di tiga gedung yang berbeda dalam tiga kali rapat Rapat pertama, di Gedung Katolik Jong Linenbon Di rapat tersebut, seluruh perwakilan pemuda dari masing-masing daerah berkumpul pada tanggal 27 Oktober 1928 Sugondo dalam sambutannya di rapat itu mengharapkan dapat memperkuat dan mempersatu semangat persatuan Lalu dilanjutkan dengan Muhammad Yamin dengan menyebut lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia Yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan Rapat kedua, di Gedung Os Jawa Biosko Rapat kedua ini berfokus membahas pendidikan Sarmidi mengun Sarkoro dan Purnamowulan sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan Anak juga harus dididik secara demokratis Rapat ketiga, di Gedung Indosius Huis Kramat Rapat ketiga, melanjutkan dari sesi sebelumnya Sunaryo berpendapat bahwa persatuan itu tidak cukup di kalangan inteleks saja Maka ia menganjurkan mendukung gerakan kepanduan Sebelum Kongres ditutup, untuk pertama kalinya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan dibawakan dengan biola tanpa lirik Kongres ditutup dengan mengumumkan hasil Kongres Dan rumusan tersebut diucap oleh para pemuda yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda